assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu jumpa lagi di channel dan amplification pada video ini ada request order untuk di load dengan frekuensi 5kHz dan 10kHz nah padahal ampli ini kan didesain untuk low ya untuk low maupun sub dengan daya kecil daya speaker kecil tidak berdiri peruntukkan untuk mid-hike ataupun high atau tweeter jadi kalau di inject atau di load frekuensi 5kHz itu masuk area mid-hike ya bahkan bisa juga masuk area high bahkan kalau 10kHz itu pasti masuk di ring area ada tweeter atau high itu sendiri dan juga disini ada proteksi usb yang solder jumper ini ini bekerja kalau ada input audio yang masuk itu 10kHz ke atas 11kHz 12kHz dan seterusnya yang ke atas ini akan terjadi protek kalau dipaksa sampai clip bener-bener grip terus-menerus ini akan terjadi protek itu tujuan dari fitur usb ini untuk meminimalisir terjadinya osilasi karena ada input yang masuk itu lebih dari 10kHz atau di atas 10kHz biasanya kalau ini dipakai untuk Twitter ini akan mudah protek seperti itu jadi nanti kita coba saja kita videokan langsung sesuai request saja bagaimana hasilnya jadi disini nanti juga ada setting pak ya ada set ada tune trimmer ini juga untuk setting antara low sampai mid jadi kalau dipaksa mentok untuk di terus di inject frekuensi 10kHz ini pasti akan cacat di apa di ujung-ujungnya itu karena memang desain disini juga tuntur importnya itu diperuntukkan untuk low sampai mid mungkin ring frekuensinya mungkin live bekerjanya mungkin 300 sampai 2kHz itu yang bekerja paling optimal dari tuntur import ini namun ya sesuai request kita coba saja selama masih bisa membuatkan video untuk YouTube jadi kita buatkan saja Oke ini saya persiapkan dulu ya sebelumnya terima kasih untuk bapak yang ada di lupa saya di Jawa Barat mungkin ya kalau nggak salah kita orderan via Shopee terima kasih sebelumnya telah order dua kit DMF 2000 terus request video konten YouTube di frekuensi 5kHz dan 10kHz sekarang saya persiapkan dulu kabel-kabel power supplynya Oke dulu sekarang dicoba dinyalakan power supplynya ini sudah on volume dibuka Nah kita sesuaikan dulu time per divnya nah ini yang saya pakai ini 500hz dulu mentok klip D52VAC sekarang dicoba frekuensi 5kHz ini 100x50 5kHz dilihat frekuensi yang terbaca ya sama titik klipnya sesuaikan lagi time per divnya ini sinyalnya masih mulus namun gennya ini sedikit over jadi bisa dikurangi sedikit titik klipnya juga mentok 45kHz limiter sudah bekerja kalau pun mau nambah titik gen juga bisa bisa ditambahkan input audionya karena ini sudah klip ya sudah big sinusnya terbaca masih lumayan mulus lah kecuali di bagian ujung sedikit apa ya klipnya bekerja di 5kHz sekarang coba di 10kHz ini saya kasih mentok 10kHz ini 10kHz disesuaikan dulu terbaca 10kHz 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 dengan titik klipnya sedikit turun namun bisa ditambahin inputnya volumenya audio bisa ditambahin atau bisa disetting di trim pot tun ini ya kekiri untuk lebih dominan high ini juga akan menambah gain dari high itu sendiri ini 10kHz lumayan masih berbentuk sinus ya walaupun di ujungnya ini kalau terlalu dipaksa klip ini akan protect ini akan protect kalau dipaksa main 10kHz dengan volume yang maksimal kita coba lagi ini mentok nah ini akan protect karena fiturnya dari osilasi proteksi ini bekerja ini saya matikan dulu osilasinya fitur osilasi itu akan bekerja jika terkena frekuensi tinggi atau 10kHz keatas karena 10kHz itu sendiri di untungkan untuk Twitter ya untuk high sekarang kita coba bisa nonaktifkan fiturnya kita bisa ini sudah bisa ya kita coba lagi nah ini sudah nyala kita coba lagi harusnya tidak protect walaupun pakai 10kHz nah ini tidak protect kan tidak protect karena memang fitur dari osilasi ini saya nonaktifkan nah 10kHz sinusnya lumayan masih mulus oke demikian saja ya untuk video request di input sinus 5kHz dan juga 10kHz namun saran saya tidak diperuntukkan untuk high ya untuk high tidak saya sarankan karena memang ini di khususkan untuk low ataupun mid makanya ini ada tune trim pot ini untuk low sama mid saja settingnya bisa diperuntukkan seperti itu ya tidak di tidak direkomendasikan bekerja di frekuensi 10kHz keatas karena itu merupakan daerah high ya high frekuensi atau peruntukan untuk Twitter oke kita kasih marking ya kita kasih marking ini yang saya tes cuma satu kita siapa ya biar mempersingkat video ini saya kasih J J1 terus yang ini yang satunya lagi J2 jadi nanti fitur ini tetap saya aktifkan fitur osilasi proteksi ini biar nanti kalau di frekuensi diperuntukkan frekuensi tinggi atau Twitter akan protect biar tidak terjadi osilasi lah meminimalisir terjadinya osilasi untuk peruntukan Twitter oke sekian terima kasih dalam hampir ya terima kasih sudah order kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati